Jika ada orang di luar sana ingin menjahati kehidupan kita, ingin menjatuhkan rumah tangga kita, ingin memisahkan rumah tangga kita, ingin menjatuhkan bisnis kita, ingin menjahati pekerjaan kita, ingin menjahati pelayanan kita, membicarakan yang jelek-jelek, memfitnah kehidupan kita, udah saudara, jangan diladenin, jangan dibales, jangan bales yang jahat dengan yang jahat. Doakan mereka, tapi Pak Pendeta, saya sakit hati, saya dijahati, saya diomongin. Kita doakan saja, kita ucapkan berkat. Karena ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus akan turun tangan, menolong kita, membela kita, dan menyelesaikan perkara kita. Dan orang yang memaki-maki kita, orang yang menjahati kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menginginkan rumah tangga kita hancur, orang yang menginginkan harta kita habis, orang yang menginginkan rumah kita diambil orang lain, orang yang menginginkan bisnis kita berantakan. Kita cukup doakan saja, Tuhan berkati mereka. Saya percaya Tuhan akan menyelesaikan semua indah pada waktunya. Aku nggak mau taruh bar api di atas kepalaku, aku serahkan semua masalah ke dalam tangan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk memberkati orang yang menjahati kita, orang yang menginginkan kita hancur. Nggak apa-apa, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Selalu saya mengatakan dalam video-video saya, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, hidup kita tidak ditentukan oleh rencana busuk orang. Lagi yang saudara ku terkasih dalam Tuhan sebagai pendeta, saya ingin informasikan. Bahwa hidupmu dan hidupku dijagai oleh Tuhan 1x24 jam untuk selama-lamanya. Darah Yesus melindungi kita, darah Yesus memproteksi kita, malekat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kita, dan roh kudus memimpin kehidupan kita. Orang boleh merekayasakan apapun, orang boleh merencanakan hal-hal apapun, percayalah saudara ku di dalam nama Tuhan Yesus. Selama saudara hidup di dalam Yesus, dan juga saya hidup di dalam Yesus, maka kita yang akan melihat pertolongan, perlindungan, serta penjagaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara ku terkasih dalam Tuhan, kalau kita dengar orang ngomongin kita, kalau kita dengar orang mau jahatin hidup kita, kalau kita lihat orang ingin menghancurkan dagang bisnis kita, usaha kita, nggak apa-apa. Jangan balas, tetap tenang, masuk ke kamar, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan aku mengampuni mereka, aku serahkan segala perkara ku ke dalam tanganmu ya Tuhan. Karena saudara, ketika Tuhan angkat hidup kita, tidak ada satupun orang yang tidak suka sama kita, dapat menurunkan kita. Ketika Tuhan sudah membuka pintu kita, tidak ada satupun manusia yang tidak suka sama kita, dapat menutup pintu kita. Kalau Tuhan sudah angkat, maka kita akan dipromosikan. Kalau Tuhan sudah buka, maka hidup kita yang akan diberkati. Jangan balas, tetap memberkati, dan doakan mereka. Haleluya.